Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lagi sobat insiders. Kembali lagi di channel Gadget Insights, channel rekomendasi HP Terwey. Jadi di video kali ini kita akan membahas lagi daftar api murah yang lagi turun harga dari brand vivo dalam 5 api vivo turun harga paling recommended untuk dibeli versi Gadget Insights. Nah langsung aja kita bahas guys daftar 5 api tersebut. Terima kasih. 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 Dari yang awalnya seharga 2 jutaan di awal-awal perilisannya, namun kini kalian dapat membelinya dengan harga sekitar 1,7 jutaan aja guys, berarti penurunan harganya sekitar 300 ribuan. Nah dengan penurunan harga 300 ribuan tersebut, spesifikasi yang akan kalian dapetin diantaranya menggunakan topangan dapur pacu Mediatek Helio P35 yang udah cukup banget untuk memainkan game-game ringan ya guys ya, dengan lancar dan kompetitif pastinya. Nah beranjak ke bagian layar, terdapat panel IPS LCD seluas 6,51 inch dengan resolusi HD+, yang berbentuk waterdrop notch, yang manis banget guys. Nah beralih ke bagian sektor fotografi, ini hape cuma ditopang dengan dual camera, dengan resolusi kamera utama sebesar 13MP plus 2MP nih guys ya, sebagai kamera pendukungnya, yang udah cukup untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Nah terakhir untuk topangan baterai, terdapat 5000 mAh baterai, yang sayangnya tidak disertakan fast charging dalam hp ini. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian dengar, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini, dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini juga. Di posisi berikutnya, ada juga dari vivo V19, ponsel seri V1 ini juga mengalami penurunan harga nih guys. Di awal-awal perisiannya, ini hape dibanderol di harga sekitar 4,9 jutaan, namun kini kalian cukup membelinya dengan harga 4,1 jutaan nih guys, jadi penurunan harganya sekitar 1 jutaan nih guys ya. Nah dari harga tersebut, spesifikasi yang kalian dapetin sendiri, salah satunya ini hape sudah ditopang dengan menggunakan chipset Snapdragon 712, RAM 8GB, dan 256GB UFS 2.1 sebagai internal storage-nya. Nah sedangkan untuk bagian layar sendiri, terbaluk dengan layar Super AMOLED seluas 6,44 inch yang beresolusi Full HD+, berbentuk Waterdrop Notch di sebelah kanan atas layarnya. Berlanjut ke sektor fotografi, terdapat paduan quad camera dengan resolusi kamera utama sebesar 48MP, plus 8 dan 2MP lainnya sebagai kamera pendukung. Nah untuk sektor ketahanan penggunaan, ini hape ditopang dengan baterai berkapasitas 4500mAh, yang disupport dengan fast charging 33W, dengan pengecasan super cepat ini, kalian dapat mengecas hape ini 54% dalam waktu 30 menit saja guys. Gimana menurut kalian? Kalau kalian berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini, dengan spesifikasi lebih lengkapnya oleh sebagai berikut ini. Terima kasih telah menonton!